Hewan kecil ini punya skill yang gak dimiliki hewan lain lho 1. Mampu mendorong benda melebih berat tubuhnya Tuh liat, torpenya naik kan? Kalian bisa liat before afternya Mantep kan? 2. Memiliki kotoran berbau unik Mulai aja dulu dari level 1 Hai, selamat datang di level 1 Di video kali ini, aku mau kasih 6 hewan kecil yang skillnya mantep dan ada 2 fun fact hewan kecil itu Penasaran? Kita mulai dari 1. Listrosaurus Kalian pasti sering kan, namun hewan ini pas awal main Baik itu di hutan, pantai, atau tempat lain di ark Hewan kecil ini punya skill yang gak dimiliki hewan lain lho Si listrosaurus ini bisa ngasih buff XP ke hewan lain yang kita timing Caranya, tinggal kita swipe kiri layar kalian, terus pilih gambar hati Nah, entah dia bakal loncat dan hewan di sekitar kalian dapet buff XP deh Untuk cara timingnya, tinggal kita swapin dia Barry karena listros ini pasif timing 2. Dong Beetle Kalau kalian sempet kemarin liat video kita yang di goa, pasti tau dong cara timing hewan ini Kalau belum tau, bisa klik kanan atas ya Nah, hewan ini punya skill yang unik di ark, yaitu mengubah pup menjadi pupuk Dan berikut fakta menarik dari Dong Beetle 1. Mampu mendorong benda melebih berat tubuhnya Asing gak sih sama salah satu karakter yang sering muncul di animasi kartun larva Di animasi ini, sering banget kan ditampilkan di mana larva berinteraksi sama kumbang yang sedang mendorong sesuatu Nama kumbang tersebut adalah Dong Beetle atau disebut sebagai kumbang kotoran Dengan memiliki tubuh yang kecil, namun dia mampu untuk membawa beban 50 kali melebih bebot tubuhnya lho Emang ya, kecil-kecil sampai rawit 2. Memakan kotoran Sesuai nama aslinya, yaitu kumbang kotoran atau kumbang tinca Kumbang ini menjadikan tinca sebagai pemuruh kebutuhan nutrisinya lho Favorit dari makanan hewan ini adalah pup dari hewan herbivora Karena dianggap herbivora lebih menghasilkan kotoran yang lebih banyak Namun, ada juga beberapa kumbang yang memakan dan busuk Tapi kebanyakan, mereka gak mau makan atau minum kecuali pup hewan lho 3. Tiga jenis dan cara berbeda Terdapat tiga jenis kumbang kotoran Jenis pertama merupakan yang membuat kotoran berbentuk bola dan mengelindingkannya ke sarang mereka Jenis kedua adalah kumbang yang mengubur kotoran di tempat mereka menemukannya Dan kelompok terakhir adalah yang membuat kotoran sebagai rumah mereka 4. Menggunakan kotoran sebagai tempat bertelur Selain menjadikan kotoran hewan sebagai sumber makanannya atau rumah bagi mereka Dung beetle menggunakan kotoran juga sebagai tempat untuk menetaskan telur Jadi, ketika larva menetas, larva ini akan menghisap nutrisi yang ada di pup Jadi guys, tinggi yang merupakan segalanya bagi mereka 3. Oviraptor Hewan kecil ini kayak remote TV Pas butuh gak ketemu, pas gak butuh, eh malah ketemu Ngaselin terkadang kalau mau timing ini Tapi nih, hewan kecil ini kayak listro tadi Punya skill yang gak dimiliki hewan lain Yaitu, ngasih buff mempercepat bertelur Telur di sini adalah telur biasa ya, bukan telur hasil kawin Sama kayak listro, buffnya kelihatan tapi gambarnya telur Cara mengaktifkan buffnya gampang Cuma klik enable wandering, otomatis langsung aktif Tapi saranku ya, mending kalian kasih beban berat atau dikurung aja Biar gak bisa lari 4. Mesopithecus Mesopithecus itu hewan kecil yang banyak manfaatnya loh Dia bisa diangkat ke bunda kita Dan bantuin kita naik torpor hewan target timing kita Dengan cara lempar pup Caranya, tinggal attack target Tuh, lihat torpornya naik kan? Selain itu, dia bisa buka pintu jerami dan kayu rumah orang di pvp Aku sih belum pernah coba Karena gak suka ngerusuh Ditambah lagi, hewan ini bisa ngeluarin pup yang cepet Pas banget dikombinasikan sama doom beetle Eits, ada lagi Dia bisa mengurangi berat-berat yang bawaan kita sebanyak 50% Yang terakhir, dia bisa ngambil berry di smart spot juga Kalau enable wanderingnya di kentang 5. Otter Hewan kecil ini udah pernah kita timing di episode sebelumnya Jadi yang belum tau, cara timingnya bisa mampir nanti ya Otter ini penghasil silika dan black pearls yang oke loh bagi mula Caranya, tinggal kalian cari mega biraha atau sabertut salmon buat diserang sama si otter ini Kalian bisa lihat before afternya Mantep kan? Sama kayak misopitekus Otter ini juga bisa mengurangi 50% dari barang yang dibawah Selain itu, dia bisa membuat kita lebih hangat atau dingin loh Tinggal dikalungin aja Dari tadi, kayaknya aku diomongin deh Mending aku kasih fakta menarik dari aku aja 1. Bukan berang-berang Berang-berang merupakan keluarga pengeras Sedangkan otter adalah keluarga luak dan musang Memiliki tubuh yang hampir mirip dengan berang-berang Namun sebetulnya mereka berbeda Otter memiliki tubuh yang lebih ramping dibandingkan berang-berang Dan bentuk ekornya pun berbeda Berang-berang memiliki ekor yang pipi dan lebar Sedangkan otter memiliki ekor yang panjang dan lebih tebal seperti seekor kucing 2. Memiliki kotoran berbau unik Menurut National Geographic, otter memiliki bau kotoran yang unik Bahkan disebutkan bahwa baunya mirip seperti bunga violet Hal itu dikarenakan dari makanan yang dikonsumsi oleh si otter 3. Bulu paling lebar di dunia Memiliki rambut yang paling tebal di dunia Mereka memiliki sekitar 1 juta halai rambut per inci persegi tubuhnya Memiliki rambut yang super tebal Membuat dia bertahan di cuaca dingin Meskipun tidak memiliki lapisan lemak di kulitnya 4. Kebiasaan yang unik Otter menggunakan batu untuk membantunya makan Selain itu, ketika batu tersebut tidak digunakan Dia akan menyimpan batu tersebut di ketiaknya Bahkan, sewaktu tidur, otter akan mengambang di air Lalu berpegangan tangan satu sama lain Agar tidak terkena arus 5. Terdiri dari 13 spesies Laman Trihager menyebut bahwa ada 13 spesies otter Dan mereka tersebut di seluruh benua Kecuali Australia dan Antarctica Spesies otter terbesar adalah otter raksasa Yang panjangnya mencapai 2 meter Sedangkan yang terkecil adalah otter bercakar kecil Asia Yang hanya tumbuh hingga 90 cm Dan berdasarkan habitatnya, otter dibagi menjadi 2 Yaitu otter laut dan juga otter sungai 6. Sebagai penanda ekosistem yang baik Sebagai hewan yang hidup lebih menghabiskan waktunya di air Otter sangat sensitif terhadap air yang tercemat Dan juga dia mencari banyak makanannya di lingkungan yang bersih Maka ketika otter mulai tersisih keberadaannya dari tempat tersebut Ya berarti lingkungannya mulai tercemat Lagian kita semua juga gak mau kan hidup di lingkungan yang tercemat Yuk jaga bumi kita Terima kasih atas informasinya 6. Acatina Hewan kecil yang kalau diak hidup di hutan ini Punya skill yang berbeda dengan yang lain Yaitu menghasilkan organ polimer dan acatina pasta Caranya tinggal dicintangin aja enable wanderingnya Gampang kan? Organik polimer ini bisa menggantikan polimer tapi bisa basi Apa itu polimer? Tunggu di video episode elektronik ya Kalau acatina pasta bisa menggantikan cementing pasta loh Untuk timingnya ditunggu aja ya videonya Sekian video kali ini Kira-kira ada lagi gak nih Hewan kecil yang skillnya mantep Tapi belum dicantumin Tulis di kolom komentar ya Jangan takut untuk mencoba dan bereksplorasi Karena kita mulai dari level 1 See you Hey guys Jika kalian mendapatkan informasi baru dari video ini Silahkan tekan tombol suka pada bagian bawah video ini Jangan lupa bagikan ke temanmu Dan tulis kritik dan saran di bagian bawah kolom komentar video ini Hey guys Jangan lupa ya Nantikan video selanjutnya See you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!